setting dialognya nanti akan muncul popup seperti ini, ini sebagai contoh saya akan merubah dari bahannya oke, disini saya klik selamat menikmati halo sam, pie kapare kembali lagi dengan saya rudy santosa dan selamat datang di channel kubuk modern sebelum lanjut ke video ini jangan lupa like share dan subscribe guna membangun channel ini karena membuat channel itu wangel sam oke pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat pintu dan jendela disini saya sudah membuka file project dari video saya sebelumnya oh iya bagi kalian yang belum tahu cara membuat dinding dan kolom silahkan tonton video saya sebelumnya untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi oke langsung aja kita mulai untuk tutorial kali ini disini saya perbesar aja biar lebih mudah oke disebelah kiri sini pada menu desain saya memilih untuk door tool di door tool ini nanti di atasnya akan muncul sebuah settingan disini jika saya klik nanti akan muncul sebuah pop up seperti ini disini banyak sekali untuk contoh-contoh dari pintu mulai dari pintu garasi ada pintu putar pintu sliding ada pintu folding ada pintu toko disini banyak sih sebenarnya apa library dari RCCAD ini oke karena kita disini cuma untuk pintu rumah saya menggunakan giget door disini saya menggunakan pintu dua-dua di sebelah kanannya sini ada settingan nah untuk defaultnya itu 90 cm dan ketinggiannya 210 cm dan ini adalah ketinggian kusen dari permukaan lantai disini saya tulis 0 aja oke selanjutnya saya ke door setting ini adalah panel pintunya nah panel pintunya kita akan menggunakan yang mana ini disini banyak sih contoh-contohnya disini saya pakai yang no grid aja jadi no grid ini frame nya ini nanti kayu dan tengahnya adalah kaca dan handle nya disini saya menggunakan handle fix 1 oke kemudian saya next defaultnya dari rccat itu disini untuk kusen itu diset 4 cm dan untuk lebar kusen karena tembok kita yang sebelumnya kita bikin 15 cm untuk kusen nya saya masukkan 15 cm juga oke kemudian saya klik oke nah yang paling penting itu adalah di bagian saat instalasinya pada saat kursor saya dekatkan di typebox itu nanti akan muncul sebuah kayak arah matahari nah arah matahari ini dari arah atas atau arah bawah karena ini di bagian sini nantinya adalah sebuah teras maka arah mataharinya saya pilih ke arah depan sini kemudian setelah saya klik nanti akan muncul menu seperti ini nah menu ini adalah menandakan pintu ini mau dibuka ke arah mana mau ke arah luar atau ke arah dalam mau ke kanan atau ke kiri oke disini saya menggunakan ke arah kiri aja oke nah untuk memastikan pintu itu sudah sesuai atau belum sebaiknya kita cek dulu di tiga dimensinya oke disini saya kembali lagi ke arrow tool dan kemudian saya pilih perspektifnya nah disini sudah kelihatan untuk pembuatan pintunya oke nah untuk pintunya di bagian tiga dimensi ini sebenarnya kita juga masih bisa mengedit tanpa harus masuk ke dua dimensi oke sebagai contohnya seperti ini oke disini saya balik lagi maaf untuk orbit ini saya disable dulu oke langsung aja saya pilih untuk pintunya yang akan kita edit kemudian saya pilih untuk setting dialog nya nanti akan muncul pop-up seperti ini ini sebagai contoh saya akan merubah dari bahannya oke disini saya klik di frame live ini nah setelah saya klik nanti akan muncul lagi menu seperti ini nah disini attribute nya saya akan ubah untuk attribute pintunya oke nanti akan muncul menu seperti ini nah ini untuk frame 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 nya saya ubah menjadi kayu menggunakan walnut vertikal kemudian frame dalamnya saya menggunakan bahan yang sama daun pintunya saya menggunakan bahan yang sama dan ini ada daun pintu kaca nah kacanya ini oke lah biar lebih kelihatan saya menggunakan kaca biru kemudian saya oke nah disini sudah kelihatan untuk pintunya nah tetapi defaultnya dari rccat itu setiap pintu itu memiliki frame nah ini saya zoom aja ya biar jelas kemudian disini saya milih orbit lagi nah kita cek ini ada masih ada frame nya tergantung kesukaan sih mau menggunakan frame atau tidak disini saya coba untuk menghilangkan frame ini oke saya balik lagi orbit saya di disable kita ke setting dialog lagi kemudian saya pergi ke fitting fitting di fitting ini nanti akan ada casing outset dan inside nah ini bisa kalian gunakan atau tidak frame ini ada frame luar ada frame dalam kalau untuk saya ini saya disable aja oke kemudian saya klik oke nah disini sudah kelihatan kan untuk frame nya pintu ini tidak ada oke sudah tidak ada oke kemudian saya akan mencoba untuk membuat pintu yang sama kita akan membuat pintu kamar dan pintu belakang oke kita balik lagi ke gambar dua dimensi oke untuk pintu ini jika kalian masih settingan pintunya itu masih sama dari settingan pintu depan ini kalian tidak perlu merubah lagi untuk settingannya oke saya langsung aja ke bagian pintu nah di bagian pintu ini langsung saya buat ini saya pengen menggunakan bukaan ke dalam kemudian saya lanjut untuk pintu yang bagian sini kita ke arah bukaan sebelah kanan kemudian kita lanjut untuk pintu kamar belakang oke kemudian kita cek lagi untuk gambar perspektif nya semua pintu otomatis sudah ada oke coba kita cek untuk pintu samping pintu kamar depan dan pintu kamar belakang oh iya ada pintu belakang yang belum kita tambahkan oke coba kita tambahkan kita kembali lagi ke ground floor disini saya kembali lagi untuk memilih door tool saya akan menambahkan pintu disini oke oke kemudian kita cek lagi untuk perspektif nya apakah sudah sesuai ya disini untuk pintu nya semua sudah terpasang selanjutnya kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan jendela oke kita balik lagi ke gambar dua dimensi oke saya akan membuat jendela di bagian sini disini saya akan memilih di menu desain kemudian saya pilih window kemudian seperti pintu tadi saya melakukan settingan di setting dialog nah disini terserah kalian mau menggunakan lebar berapa disini saya sebagai contoh saya menggunakan 45 cm nah ini adalah ketinggian dari lantainya saya di lantainya saya menginginkan tinggi dari lantai saya ingin 40 cm oke di sebelah kiri ini sama halnya kayak pintu jendela jendela juga banyak tipenya ada sliding ada double window ada triple banyak sih untuk contoh contoh itu kalian bisa coba nanti atau cek satu persatu disini saya menggunakan jendela basic aja seperti ini oke langsung kita pasang ini untuk pemasangan jendela ini sama halnya kayak pemasangan pintu kita harus perhatikan arah mataharinya arah mataharinya sebelah mana oke ini karena ini teras depan saya pilih arah mataharinya dari sini dan saya klik draw nah ini jika kalian pengen melakukan editing itu bisa dari sini kalau disini mungkin kalian pengennya saya mau pepetkan atau mepet ke kanan oke kita geser nanti begitu tik hitam ini kalau kita klik nanti akan muncul pop up nah ini pop up kita geser aja biar enak nah pop up nya nah ini ada move note untuk move note ini jika kalian ingin memanjangkan atau mengurangi lebar dari daun jendelanya oke karena ini kita mau menggeser saya pilih drag oke saya geser ke sini oke kita duplikasi bikin untuk mepet dengan pintu depan caranya adalah kita tekan ctrl shift m nah jika kursor kalian itu sudah ada tanda plus ini kita klik salah satu note point nya atau titik hitam nah nanti otomatis pintunya ini akan nambah atau akan bertambah nah ini udah nambah nih jendelanya kita udah ada dua oke nah dari jendela ini saya akan coba geser aja disini saya pilih untuk drag saya geser kesini oke nah udah untuk memastikan hasilnya disini saya coba lihat perspektifnya nah untuk jendelanya udah jadi selanjutnya karena ini jendelanya kita tidak sesuai kita akan coba edit langsung di tiga dimensi ini oke pertama-tama saya akan menonaktifkan untuk orbit kemudian saya klik untuk jendelanya nah ini karena sebelah pintu saya pengennya jendela ini setinggi daun pintu kalau di tiga dimensi ini jika node-nya kita klik nanti akan muncul pop-up seperti ini pop-up ini untuk stretch ini dia jika kalian ingin melebarkan jendela tersebut karena disini saya mau meninggikan aja saya pilih yang ini dan saya ambil disini bisa kalian perhatikan jika gambar pensilnya itu yang tadinya berwarna seperti pensil terus jika saya geser dia berubah menjadi hitam solid itu tandanya kita sudah pas di posisi setinggi pintu oke nah kemudian untuk di bagian bawah pun ini juga bisa kita tarik langsung oke nah ini kita untuk jendelanya sudah sesuai dengan tinggi pintu selanjutnya saya akan merapikan untuk jendela sebelah kanan ini oke untuk orbitnya saya matikan terlebih dahulu kemudian saya select untuk jendelanya ini ketinggiannya langsung saja saya tarik agar tingginya sama kayak pintu oke nah setelah sudah jadi untuk pembuatan jendelanya oke cukup sekian tutorial kali ini jangan lupa like share dan subscribe guna membangun channel ini karena membuat konten itu wangilsam dan tunggu video saya selanjutnya daaah